Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, kerap disorot karena dianggap terlalu emosional, termasuk saat debat Capres. Dalam debat Capres putaran pertama, pada selasa 12 Desember 2023, Prabowo dinilai terlalu emosional dan kurang lugas dalam menjawab pertanyaan moderator. Tak hanya ketika menjawab pertanyaan moderator, sikap Prabowo saat menanggapi pertanyaan Capres lain pun turut jadi sorotan. Sikap Prabowo itu dianggap menimbulkan sentimen negatif di masyarakat. Merespons pendapat masyarakat mengenai sikap Prabowo, anggota TKN Prabowo Gibran Budiman Sujat Miko angkat bicara. Menurut Budiman, sikap Prabowo yang terkesan emosional dan berapi-api memang sudah menjadi karakter Prabowo sejak dulu. Budiman menilai Prabowo adalah seorang pemimpin yang jujur dan hanya tampil apa adanya. Untuk itu Budiman berpendapat agar masyarakat lebih memperhatikan pokok jawaban yang disampaikan Prabowo ketimbang gestur dan ekspresinya. Gini, kalau kita lihat Pak Prabowo dari dulu ya gaya yang seperti itu ya. Yang menarik adalah justru kalau menurut saya itu adalah paling tidak dibuat-buat, paling apa adanya. Orang paling apa adanya itu pasti tidak berbahaya. Menurut Budiman, penampilan Prabowo dalam debat itu justru yang paling luas dan meranggul masyarakat. Alih-alih ingin menjatuhkan kedua lawannya di panggung debat dengan isu yang mengikuti keduanya, menurut Budiman, Prabowo justru menggunakan ajang itu sebagai sarana masyarakat menilai pemimpin terbaik layaknya berbicara di kancah global. Terima kasih telah menonton!